assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua kemarin-kemarin kita udah membuat pupuk ya baik organik maupun sintetis buatan sahabat ya nah hari ini kita juga akan berbagi ke teman-teman semua membuat pupuk sintetis buatan sahabat ya nah itu di depan sudah kita siapkan nah bisa teman-teman saksikan di depan itu ada warna hitam di karung sahabat ya itu adalah batu dan kita akan tambahkan dengan garam dapur sahabat tani nah modalnya cuma 2000 rupiah aja garam dapur 100 gram oke sahabat tani sebelum ke videonya kita saksikan dulu video berikut ini selamat menyaksikan sahabat tani garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion sehingga membentuk senyawa netral tanpa bermuatan garam terbentuk dari hasil reaksi asam dan basa komponen kation dan anion ini dapat berupa senyawa anorganik seperti klorida dan juga bisa berupa senyawa organik seperti asetat nah yang kita akan gunakan adalah garam yang ada natrium kloridanya atau NACL yaitu garam dapur sahabat ya nah sahabat tani garam juga bermacam-macam sahabat ya garam ada yang asam ada juga yang basa sahabat ya ada banyak macam-macam garam garam yang terhidrolisa dan membentuk ion hidroksida ketika direrotkan di dalam air maka dinamakan garam basa garam yang terhidrolisa dan membentuk ion hidronium di air disebut sebagai garam asam garam netral ada juga ya yaitu garam yang bukan asam dan juga bukan basa sahabat ya nah sahabat tani kita akan menggunakan garam dapur sahabat ya yaitu NACL nah kita pahami dulu juga larutan garam dalam air misalnya natrium klorida dalam air merupakan larutan elektrolit sahabat yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik nah ini yang akan kita gunakan untuk mengekstrak batu kemudian nanti kita jemur untuk mendapatkan NPK black ya nanti pada pupuk kita ada dua pupuk ya satu pupuk cair dan yang satu lagi pupuk padat nah pupuk cair yaitu airnya dan pupuk padat yaitu endapan yang ada pada botol air mineral ini yang berwarna hitam ini ini juga nantinya akan menjadi pupuk tapi pupuknya berupa padat sahabat ya dan mungkin teman-teman bertanya kenapa sih harus dijemurmin tujuan penjemuran ini supaya kita mendapatkan energi dari sinar matahari sahabat ya sehingga kita membuat pupuknya lebih mudah, lebih murah dan lebih praktis sebetulnya bisa juga dengan direbus sahabat ya tapi itu terlalu ribet ya jadi kita jemur aja seperti ini secara otomatis kita akan mendapatkan pupuk NPK cair dan juga pupuk NPK granul dari larutan ini sahabat ya oke sahabat tani di depan sudah kita siapkan ya batu yang sudah kita dapatkan dari pinggir sungai itu dan juga air 10 liter dan juga kita gunakan garam ya garam dapur dan juga ini ada batu dan juga ada jaring dan juga ada toples dan botol air mineral sahabat ya nah sahabat tani untuk lebih jelasnya ini garamnya ya kita menggunakan garam dapur atau NACL sahabat ya oke sahabat tani untuk yang pertama kita haluskan dulu batunya ya ini batu yang kita dapatkan dari pinggir sungai itu warnanya hitam sahabat ya ya kita haluskan beberapa menit saja sahabat ya oke sahabat tani setelah kita haluskan menggunakan batu ya menggunakan manual saja seperti ini bisa juga sih menggunakan penggilingan ya selamat menikmati selamat menikmati nah sahabat tani selanjutnya batu yang sudah kita haluskan adalah kita ayak menggunakan warring seperti ini sahabat ya ya seperti ini kurang lebih sahabat ya kita haluskan lalu kita ayak menggunakan warring selamat menikmati selamat menikmati Oke sahabat Tani setelah diayak kita masukkan garam sahabat ya karena ini garamnya garam kasar kita haluskan dulu sahabat ya untuk mempercepat proses pelarutan dari garam kasar menuju garam cair sahabat ya Iya kalau garam kasar setelah halus kita masukkan ke dalam air sahabat ya kita larutkan dengan air untuk garam yang 100 gram tadi sahabat ya Ya kita aduk sahabat ya garam dan airnya supaya benar-benar larut di dalam air sahabat ya kita akan larutkan garam di dalam cairan ini sahabat ya supaya menjadi garam larut sahabat ya Tahap selanjutnya kita tinggal masukkan batu yang sudah kita ayak tadi yang sudah halus sahabat ya kita masukkan ke dalam larutan air yang sudah kita kasih garam tadi sahabat ya kita aduk-aduk sampai homogen sahabat ya Terima kasih telah menonton Oh iya sahabat Tani mungkin teman-teman bertanya berapa sih kapasitas dari batu tadi itu batu tadi itu 3 kg sahabat ya 3 kg kita menggunakan air 10 liter kemudian garamnya 100 gram sahabat ya Oke sahabat Tani selanjutnya kita masukkan air ke dalam toples ini sahabat ya 10 liter kemudian kita aduk-aduk sampai homogen antara air batu dan juga garam sahabat ya Oke sahabat Tani untuk tahap selanjutnya kita tinggal saring sahabat ya cairan NPK blacknya ini kita akan jemur sahabat ya nah admin akan contohkan ke teman-teman semua untuk penjemurannya 1 botol ya ini 1500 ml untuk botol air mineral ini admin akan contohkan sebetulnya dijemur di dalam toples ini juga bisa sahabat ya cuma admin akan perlihatkan ke teman-teman semua seperti apa nanti ketika dijemur sahabat ya setelah dijemur nanti ini akan menghasilkan dua produk sahabat ya yaitu NPK granul berupa hitam ya bubuk dan juga berupa NPK cair dari cairan ini sahabat ya nah sahabat Tani pada video sebelumnya juga sudah banyak kita mengolah baik itu dengan organik ataupun dengan sintetis nah kali ini kita akan permudah lagi yaitu dengan bantuan sinar matahari saja dengan dijemur saja sahabat ya tanpa direbus nah seperti ini hasilnya setelah kita saring sahabat ya bentuknya hitam cairannya homogen sebelum dijemur sahabat ya tapi setelah dijemur nanti akan mengendap dan endapannya itu yang akan menjadi pupuk granul sahabat ya oke sahabat Tani kita tinggal jemur minimal 7 hari sahabat ya nah setelah 7 hari nanti bisa kita saring kembali untuk kita aplikasikan sahabat ya baik itu yang cairnya ataupun yang granulnya sahabat ya nah setelah jadi granul nanti itu tidak harus dijemur lagi sahabat ya itu sudah bisa diaplikasikan nah untuk dosisnya 200 ml per 10 liter air untuk dikocor sahabat ya dan kalau dispray digunakan 100 ml aja per 15 liter air sahabat ya oke sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati